Intro Kembali bersama kami Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada Pukat UMG mempertanyakan keputusan pimpinan KPK yang mengadakan rapat kerja di Hotel Mewa di Yogyakarta Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menjelaskan tidak ada pelanggaran dari raker yang diadakan KPK namun jika dilihat dari kelembagaan, KPK merupakan lembaga negara yang fokus mengkampanyekan hidup sederhana terutama bagi lembaga atau kementerian Pasalnya berulang kali KPK menyampaikan bahwa salah satu penyebab utama korupsi adalah gaya hidup mewah Bantahan menghamburkan anggaran negara dilontarkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Menurut Alex, Yogyakarta dipilih sebagai dukungan program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Selain itu meski digelar di Hotel Bintang 5 Alexander Marwata memastikan biaya yang dihabiskan tidak melebihi platform yang ada Ya KPK kembali menjadi sorotan rapat kerja yang digelar di salah satu hotel mewah di Yogyakarta Salah satu kritikan hadir dari ICW yang menilai praktek pemborosan anggaran sudah ditunjukkan pimpinan KPK saat awal penjabat Mulai dari pelanggaran kode etik saat menggunakan perjalanan dengan helikopter hingga permintaan mobil dinas saat negara tengah dilanda pandemi Ya di tengah gelombang pandemi dan perekonomian yang belum stabil KPK kembali menjadi sorotan bukan dengan ungkapan kasus megakorupsi melainkan penyelenggaraan raker yang dihelat di salah satu hotel mewah di Yogyakarta Lalu timbul pertanyaan perluka raker dilakukan di luar kota dan di hotel mewah dan benarkah anggarannya tidak menyalahi aturan Sudah bergabung bersama kami komisioner KPK masa jabatan 2015-2019 ada Bang Saud Situmorang Selamat sore Bang Saud, apa kabar? Kabar baik Mas Juno Sudah tahu ya kabar KPK raker di Yogyakarta ya Bang ya? Ya banyak berita ya Seru nih Bang, ada yang bilang ini sesuatu yang biasa saja, wajar seperti itu Platform atau anggarannya sudah sesuai aturan Ada yang bilang juga gaya hidup mewah cikal bakal korupsi Bang Saud sebagai orang yang pernah berada di KPK melihatnya seperti apa? Iya pendekatannya mesti banyak ya Pendekatannya itu pertama itu apapun pakai pendekatannya Kan beberapa pindian bilang itu kita membawa APBN ke daerah gitu Kemudian nanti mereka disana makan janggung Kopi klotok juga Iya kopi klotok Pendekatan-pendekatan itu silakan aja Tetapi yang utama fungsi yang paling penting kinerjanya KPK itu sebenarnya apa sih gitu ya Kinerjanya itu mau kinerja ekonomi Kinerja yang jeblosin koruptor ke penjara gitu Oke Nah itu dulu ya kinerjanya apa Nah makanya sekali lagi kalau kita bicara kinerja utamanya mereka itu adalah memang Mencegah dan menindak perilaku korup gitu ya Itu perjalanan sejarah kenapa undang-undang KPK dan undang-undang anti korupsi itu ada Itu kan penuh dengan risiko-risiko Oke Risiko itu yang sebenarnya harusnya dipertimbangkan oleh pimpinan-pimpinan Kenapa dalam perjalanan sejarah kita rakar itu cukup ya di lantai 15 Kalau saya mau panggil atau pimpinan mau panggil semua deputi Semua jajaran sampai tahun 2050 mau kita bikin apa itu mau dibahas Bongkoan juga dari pagi sampai sore bisa ruangannya ada kok di sana Cukup di gedung KPK sebetulnya Ya cukup di KPK dan kemudian kalau kita bicara strategi itu pasti ada penindakan dan pencegahan Apalagi kalau kita bicara jangka panjang gitu Apakah itu rahasia bisa jadi soal strateginya rahasia Tapi apa namanya taktiknya bisa jadi rahasia Tapi strategi kan publik harus tahu bahwa sampai tahun 2045 kita ingin indeks persepsi korupsi sekian-sekian blablabla Lagi-lagi itu kalau mau bahas itu gak perlu juga jauh-jauh ke Jogja gitu Setiap hari juga bisa ketemu dengan semua unsur pimpinan Panggil dari lantai 1 sampai 13-14 Ketemu di 15 selesai itu semua masalah Bang Saud di 2015 sampai 2019 ketika Anda berada di sana Paling jauh di mana rakarnya atau memang Kalau dari sini saya baca juga dari Bang Nurul Gufron Bahwa katanya sebenarnya tahun-tahun sebelumnya sudah pernah juga rakar di luar kota Ya itu rakar-rakar tingkat deputi ada Walaupun itu sebenarnya sudah di warning dari awal Bahwa kita tidak setuju lagi di hotel-hotel itu Tetapi tingkat direktorat itu ada juga mereka ya Sekalian mereka mungkin outbound gitu boleh ya Ada beberapa Ada salah satu direktorat yang mereka sangat stress ya Ada tim, satu tim di KPK itu sangat stress mereka itu Ya kita perkenankan mereka 2-3 hari di luar kota Kemudian mereka bicara disitu bikin outbound dan seterusnya Itu levelnya level Apa namanya saya hadir juga itu di sebuah hotel di Bogor gitu Itu levelnya direktorat dan gak bawa semua rombongan Artinya yang dibahas disitu sudah bisa dibayangkan sebenarnya tidak akan bicara yang sangat teknik-teknis banget gitu Kena menyangkut ke rahasiaan ada orang lain disitu Waktu membawa makanan dan seterusnya Makanya saya katakan pendekatan sebelumnya itu selalu ada pendekatan risiko yang akan muncul dari kehadiran kita di daerah Tapi kalau pendekatannya pimpinan ini memang PNS banget gitu ya Dorong ekonomi, pertumbuhan ekonomi, belanja, naik sepeda, jajan dan seterusnya Ya itu saya katakan kembali lagi pasti akan ada risiko-risiko Jadi itu yang mungkin tidak pernah dipahami gitu loh Sehingga kemudian datanglah pembenaran-pembenaran yang sebenarnya bukan itu tugas utamanya KPK gitu loh Oke Tapi kalau tadi Bang memang pendekatannya kan harus berbeda kita lihat ini bisa dari dua sisi yang berbeda Kalau dari pendekatan ekonomi tadi ya alasannya seperti itu Kalau dari pengalaman sendiri Bang Saud menyebutkan sebenarnya bisa di Jakarta, bisa di gedung tadi, di lantai atas seperti itu Tapi Bang kalau kita lihat yang ya saya dapat juga keterangan bahwa Bang Firly menyebutkan bahwa ini bukan raker biasa, bukan evaluasi Tapi juga terkait pencapaian ke depan disebutkan juga 2045 roadmap kita Indonesia akan menjadi salah satu ekonomi terbesar Dimana KPK juga harus kuat disini Anda melihat urgency yang ditampilkan di publik oleh KPK yang sekarang terkait raker ini Apakah cukup bisa diterima sebenarnya? Ya itu adalah pembenaran aja Pembenaran aja Kenapa? Mereka akan bicara yang sangat-sangat strategik dan taktikal disana Ini strategi nasionalnya mau diapain Kan itu presiden punya kayak presnya itu strategi nasional Itu kan jalan di tempat strategi nasional itu Jadi ada kewajiban sembilan area intervensi di daerah Dimana di gubernur, wali kota, bupati semua itu diintervensi untuk kemudian ada sembilan area Kalau memang mereka bahas disana, kalau ada strategi nasionalnya Nah kemudian kalau kita bahas itu di tempat-tempat umum Yang lebih teknis ya nanti kita seperti yang dimuat-muat di berita Kayak pidato-pidato yang pejabat pada umumnya kan gitu Kita gak sampai bicara detail-detail Kemudian apain ini Kalau perizinan masih begini, tanah masih begini, tambang masih begini, pajak masih begini Ada sembilan area intervensi saya bilang itu Kalau mau sampai ke detail-detail itu jadi lucu Jadi akhirnya kan bicara yang mereka yang umum-umum saja Saya bisa bayangkan Ya itu hanya normatif aja untuk ngabis anggaran Memang Desember harus tetap anggaran Jadi akhirnya pendekatannya seperti itu Jadi kurang lebih kalau dari gambaran yang Anda lihat Atau yang Anda bisa simpulkan bahwa yang di Jogja itu tidak detail ya Paling yang umum-umum saja karena melihat kondisinya seperti itu Kalaupun detail itu saya bilang ada risiko-risiko Masa itu kan makanan sama yang ngurusin Nik dengan RU Kerjaan KPK-nya gini doang Lucu juga jadi malu Oke jadi kemungkinan untuk didengar orang lain itu sangat besar ya Bang Kalau kita lihat rakernya seperti ini ya 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 jadi itu sekali lagi itu pilihan Tapi kalau kita bicara manajemen Kalau kita bicara manajemen itu kan kinerja Kinerja organisasi ini apa gitu Kinerja itu bukan mendorong copy to broke menjadi laku Saya ke daerah juga minum copy gitu Tapi nggak sambilan bicara sesuatu Tapi Bang kan semua terdampak pandemi Mungkin KPK juga ingin punya sumbang sih terhadap UKM Seperti itu Ya makanya saya bilang tadi kembali lagi Itu bukan juga setamanya Ya kita jangan Kita harus nuzon aja Bang Ya kita beli makanan online setiap hari Berbaik sangka Karena itu udah nolong pertumbuhan ekonomi sebenarnya Ya Bang Saud Kalau bicara angka nih ya Ini saya menarik juga Saya baca ini ada sekitar 100 pegawai KPK yang diboyong ya Ke Yogyakarta dan transportasi sudah dipilih Bahwa yang paling murah tadinya kereta Karena ternyata kereta lebih mahal dari pesawat Mungkin memilih pesawat Jumlah 100 pegawai Apakah ini hal yang biasa sebenarnya Atau menurut Anda 100 ini jumlah kalau dari pengalaman Anda Rucker yang tidak seperti itu 100 Atau seperti apa Bang? Di masa lalu Video di lalu Ada acara yang seperti itu Kayak gathering Ya Deputy Terus kemudian beberapa staff Itu bikin permainan-permainan Untuk kayak dinamika kelompok Kayak gitu loh Ya itu ada di masa lalu Itu ada Saya kebetulan gak ikut waktu itu Tetap di Jakarta Pake kereta Kemudian di kereta juga bikin permainan-permainan Yang Intinya adalah dinamika kelompok Makanya sekali lagi saya katakan Ini kesana kan katanya raker Rapat kerja Rapat bicara kinerja Itu sebenarnya Kalau kita mau bicara substansinya Itu ada risiko-risikonya Oke Nah kemudian kalau memang bicara anggaran Katakanlah sudah ditentukan dari awal Itu yang menjadi sebuah pertanyaan Akhirnya itu bukan tradisinya KPK Membahasa hal lain strategi di luar rumah Oke Nah jadi ini saya katakan Apa namanya Kalau beberapa orang Maksudnya tidak patut Dan itu kemudian Tradisi baru Yang memang menggambarkan Apa namanya Tidak kita jauh dari Soal-soal yang sifatnya Yang saya bilang risiko tadi Oke Atau dibilang gitunya hotel bintang 5 Bayarnya bintang 3 Itu juga gak boleh Karena KPK itu sebenarnya Gak boleh nerima diskon-diskon Oke Ada itu Ada peraturannya Kita Saya Tiap daerah itu kan Pakai Ini duduk di Apa di bisnis Terus saya mau jadikan itu Frequent flyer saya di masa depan Itu gak boleh Tidak boleh ya Poinnya itu tidak boleh masuk ke pribadi ya Bang ya Frequent flyer tadi Ada-ada hal yang sifatnya Jadi dengan kata lain Bang Sawat Maaf saya potong bahwa Ketika ini diselenggarakan Di hotel bintang 5 ya Kita tahu Nama hotel yang tidak usah disebut Berarti harganya pun Bisa dipastikan bintang 5 Tidak mungkin KPK Tadi Menerima diskon Seperti itu Kalau itu tidak boleh Itu dalam kode etik Ada disebut itu Tidak boleh nerima Potongan-potongan diskon Begitu Itu Ujung-ujungnya kan Mempunyai nilai gratifikasi Oke Ya itu Itu ada Coba disuruh baca lagi ya Jangan-jangan itu sudah Tidak ada lagi Itu disana Sudah diganti Karena undang-undangnya Sudah diganti Karena kalau gini Kita melihat Sebenarnya Kalau dari banyak pihak Peneliti menyebutkan Dari Pukat UGM tadi Tidak ada pelanggaran Sebenarnya Cuman Kalau bicara etik Atau etika ya KPK harusnya Lembaga yang Mengkampanyekan Hidup sederhana Jadi dua sisinya Seperti itu Tapi Bang Saud Bang Alexander Marwata juga menyebutkan Sebenarnya Tidak ada yang Dihamburkan Anggaran Karena semuanya sudah Sesuai Dipastikan dalam Batas platform Anggaran KPK Ini Bang Alex Sudah empat periode loh Ya itu makanya Saya bilang kembali Sebenarnya Alex Saya mewarnai Di sana Menjelaskan Bahwa Ini lo yang dilihat Publik Karena begini Apa yang diharapkan Dari publik Koleh KPK ini Kan mereka harus Pervert Dia harus lebih Dari yang lain Dia harus lebih Hati-hati Dari institusi Manapun Karena Anda Kerja Anda Menjebloskan orang Yang punya kesalahan Dan Anda Tentunya harus Bersih dari Kesalahan-kesalahan Dan risiko-risiko Yang mungkin muncul Dari situ Jadi Sekali lagi Kalaupun kita Mau pakai pendekatan Banyak Pendekatan ekonomi Pendekatan sosial Pendekatan COVID Dan seterusnya Dikembalikan aja Tugas pertamanya Utamanya KPK Itu kinerjanya Itu apa Kinerja utama Anda Itu mencegah korupsi Kemudian Menjebloskan orang Kalau ketemu Dua bukti yang cukup Kemudian diadili Nah itu Itu kan bicara-bicara Penindakan-penindakan Itu bicara-bicara Yang kalau dia masih Dalam perencanaan Itu tidak boleh Diungkap ke publik Kecuali kalau sudah Penyidikan itu Anda bisa ungkap Ke publik Dan kita juga Masih ingat Mungkin kontroversi Terkait helikopter Mobil dinas Juga Di tengah pandemi Nah akhirnya kan Publik melihat ini Organisasi ini Sangat ditentukan Oleh tipikal pimpinannya Jadi Dua orang itu kan Sudah punya Catatan-catatan Yang dewasnya juga Masih seperti itu Sehingga publik Kembali lagi Kepercayaannya Seperti apa Dan kalau kita tanya Siapa yang berpanggung jawab Di sini Ya yang membuat Undang-undang itu Sehingga kemudian KPK menjadi Seperti yang kita Lihat sekarang ini Itu kira-kira Mas Dino Terakhir dari Semua yang kita bahas Tadi ya Tentunya Ya lagi-lagi Masukan Kritikan terhadap KPK Tujuannya Tentunya baik ya Kalau dari Anda Pribadi Harapan Anda Untuk KPK Ya saya pikir begini Sampai hari ini Sampai hari ini Juno Kamu jalan deh Kemana aja Udah berubah gak Perlaku kita ini Betul Berubah Behaviornya itu Sudah berubah gak sih Iya Nah kemudian Siapa yang bertanggung jawab Untuk menggeser itu Oke Untuk menggeser behavior Itu supaya gak Corrupt gitu loh Nah KPK itu kan Diharapkan Anda harus jadi contoh Oke Makanya dulu kan Saya begitu Masuk Awas ya Kalau pakai mobil-mobil Yang kamu sebut Ada mobil gitu ya Padahal mobil itu Mobil biasa Tapi karena memang itu Anda harus perfect disitu Anda harus menunjukkan Kepada publik Ini kan persoalan trust Ini persoalan kepercayaan Anda harus menunjukkan Membangun kepercayaan Itu ke publik Yang kemudian akhirnya Dari situ baru Kemudian orang ikut Oke Di dalam bahasa auditi itu Tone at the top Katanya Tone at the top Itu mana gitu loh Baik Dan who's gonna be the top Gitu kan Kan begitu Ya you have to be the top Oke And the tone that you have rise Have to be Blah-blah-blah Kan gitu Iya Karena KPK itu Trustnya itu Yang harus dijaga bang Trust dari masyarakat Dan kita juga Seperti yang Anda sebutkan Harusnya punya benchmark Yang sangat tinggi Di tengah pandemi ini Sensitifitasnya juga Dibangun ya bang ya Iya itu Itu yang utama gitu Kayaknya Juno lebih cocok Jadi ketuk Kemarin saya ditawarin Jubir Istana Sekarang KPK mungkin Bang Saud Terima kasih atas waktunya Sehat-sehat Bang Saud Ya Baik Harapan yang terbaik Untuk KPK Kita jeda terlebih dahulu Terima kasih telah menonton Terima kasih.